Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod boost terbaru ini adalah boost ramayana dengan menggunakan bodi SHD untuk sasisnya ini menggunakan sasis Kania K360 dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saptro dan Pak Farid Mantiawan dan untuk livery-nya ini dari Mas Ilham ya untuk status livery-nya itu limit user atau limit pengguna gitu dan langsung aja kita akan review untuk modnya ini pertama kita cek dulu untuk lampu dekatnya Wow keren banget ya di sini terlihat kotaknya ini sangat full custom gitu ya pokoknya mantep banget di sini dan juga untuk lampu sennya di sini cukup terang di sini untuk warnanya ini saya suka ya dan untuk demnya juga normal ini untuk bagian wipernya ini untuk wipernya juga mantap dan lebih spesialnya lagi itu di bagian pintu kaca itu ada semacam jaring-jaringnya entah hasilnya itu kayak gimana saya juga kurang paham ya untuk bus ramayana ini dan ini kita putar dulu ya untuk biar tidak silau kita cek untuk lampu belakangnya untuk lampu belakangnya di sini menyala dengan normal ya teman-teman ini mantep banget disini dan bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya untuk link downloadnya nanti sudah saya sertakan di sana dan ini untuk bagian interior sangat mewah sekali ya di sini apalagi dengan dashboard yang berwarna hitam jadi mantep banget ya dan setelah setelah ini kita akan mengecek untuk bagian animasi untuk animasi pertama seperti biasa ya menurunkan dari suspensi lalu untuk animasi kedua di sini membuka bagian bagasi samping kanan kiri dan untuk bagian animasi ketiga di sini untuk kap mesin ya tentunya kap mesinnya sudah dilengkapi dengan putaran ya putaran dengan mesinnya jadi terlihat lebih keren saja di sini apalagi untuk mod ini kan mod free ya teman-teman dan untuk perputarannya ini kurang lebih seperti di mod cell yang pokoknya mantep banget dan setelah ini kita tutup lagi untuk bagasi dan kita naikkan untuk suspensinya dan kita buat untuk jalan-jalannya kita mundur dulu Oke sekarang kita berada di kota Malang kita akan berkeliling menggunakan bus ramayana ini ya dan ketika untuk bagian kap mesinnya dibuka itu mesinnya terlihat sangat keren banget ya apalagi seperti di mod cell gitu ya pokoknya mantep banget disini Oke untuk variannya ini saya menggunakan varian yang selendang setra ya teman-teman jadi belum yang selendang gebrek ini biasanya yang digunakan STJ Coulen ya kalau kalian lah kalau nggak Coulen ya STJ Router nggak salah dan ini kita masih telur saja kita akan melihat untuk putaran mesinnya sebentar ini kameranya kita ubah dulu ya oke hampir nabrak disini untuk jalannya disini lumayan sempet ya jadi kita harus hati-hati di sini dan untuk efek bagian kaca di dalam ini keren banget ya jadi semacam ada efek eh embun gitu ya apalagi di pagi hari itu itu bakalan keren banget untuk efek kembunnya itu sangat rasa banget ya dan ini setelah ini kita akan berhenti di bagian depan sana aja sekaligus untuk mengakhiri video perjumpaan pada kali ini ya dan bagi teman-teman jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke kita berhenti di sini saja dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf saya Fabrizio channel Salam Buzit Mania